Masih dari wilayah Batam, pemirsa tiga ruko di kawasan pusat perbelanjaan kota Batam, Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran yang terjadi di kawasan pasar Induk Jodo, Nagoya, kota Batam, menghanguskan tiga buah ruko. Besarnya angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar dan merambat bangunan lainnya. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah enam unit mobil pemerintah kebakaran dikerahkan ke lokasi. Hingga kini masih belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.